Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bapak Pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Sindi Dules Tari di Breaking News Ini Sukabumi Yang akan menginformasikan seputar Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya Sejumlah orang tua murid sekolah dasar negeri Benteng 3, Kota Sukabumi Mendatangi sekolah lantaran hampir satu kelas menjadi korban ditampar gurunya Orang tua yang tidak menerima perlakuan sang guru itu menuntut agar guru tersebut dikeluarkan Sementara itu, anggota DPRD Kota Sukabumi meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi Berikut selengkapnya Puluhan siswa sekolah dasar negeri Benteng 3 di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Yang duduk di kelas 3 melaporkan gurunya akibat perlakuan yang tidak wajar saat proses belajar Guru honorer berisial ES diduga telah menampar murid-muridnya Yang menggunakan buku LKS lantaran para siswa dianggap gaduh di dalam kelas Perlakuan ini menurut orang tua murid dilakukan lebih dari sekali dan dianggap tidak wajar Sehingga sebagian orang tua mendatangi sekolah untuk meminta pertanggung jawaban Menurut orang tua murid, kejadian ini dari kegaduhan anak-anak di dalam kelas Namun perlakuan terhadap siswa didiknya keterlaluan Dengan mengukul para siswa yang menggunakan buku LKS Terlebih lagi dipukulnya itu dijajarkan di depan kelas Sementara itu anggota DPRD Kota Sukabumi Tatan Kusnandi yang datang bersama orang tua murid Mengungkapkan gurunya mengakui jika telah melakukan pemukulan terhadap siswa didiknya Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya ada acara lain menghadapi para siswa ini Terlebih lagi siswa ini masih duduk di bangku sekolah dasar Pihaknya meminta dinas pendidikan guru honorer ini diberikan sanksi yang tegas Karena perlakuan terhadap siswa didiknya sudah tidak wajar Saya tegor gurunya langsung, saya tanya guru yang memang punya masalah ini Dia mengakui dengan alasan karena anaknya ketika ditinggalkan Anak-anak ini kan bermain-main tidak aruan Tidak aruan sebelah mana Tetapi kan ada cara lain, guru itu kan menghadapi murid-murid Bukan dengan pukulan Oh ya, setelah kita menengah faktoran dari berbagai pihak Kemudian lagi kita tahu bahwa ada peristiwa sangat penting Dan ini harus diselesaikan sebaik-baik Persoalan-persoalan yang telah mungkin rame di permukaan hari ini Alhamdulillah kami semua dari jangka pendidikan Dan tadi pagi diawali oleh pasca taris dengan Pak Habib Dikdas Dan sangat langsung menengahkan itu Dan terakhir kita Jam berapa sekarang? Jam 10 Alhamdulillah telah diambil sebuah kesepakatan islah yang cukup baik Saya juga terharu Para orang tua yang berbukul legowo Memaah maafkan Bapak-Ibu Guru Dari Sukabumi, CSTV melaporkan Terima kasih 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 Anda telah menyaksikan Breaking-nya Sini Sukabumi Nantikan informasi lainnya Hanya di CSTV Lebih Sukabumi Saya Sini Dulus Tari Pamit undudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih